hai oke di sini cara unik ya temen-temen memperbaiki lampu LED mati totalnya tentu Hai ya uji coba ya ini mati ya teman-teman mati ya Hai dan ini menyala ya teman ini fake ya yang ini mati ini saya mau eksperimen saja temen-temen berbaiki lampu LED ya pakai resistor Hai hanya pakai resistor ya temen-temen Oke jangan kemana-mana ya temen-temen simak video ini sampai tuntas Oke selamat pagi temen-temenku saudara-saudaraku lanjut ini kita mau eksperimen menyalakan lampu LED mati total pakai resistor ya Apakah aman atau tidak ya hai 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 kini uji coba dulu yang ini bener-bener mati ya temen-temen sekarang kita bongkar ya tidak usah bertele-tele Oke begini keadaan dan kondisi lampu ini ya temen-temen dan disini sudah ada jamperan dan disini saya mau merubah jamperan lampu LED ini atau Hai memperlu apa cara unik ya memperbaiki lampu LED Hai hanya dengan sebuah resistor ya unik sekali Hai Oke langsung saja kita pasang resistor ini ya dan penunggulan resistor ini saya pakai resistor pious ya temen-temen atau biasa disebut resistor sekring Hai eng apakah aman pakai resistor ini ya ya jawabannya Hai ya kembali lagi ya kalau beruntung ya bertahan lama kalau tidak beruntung ya ini hanya eksperimen saja dan hanya buat kita sendiri ya jangan di aplikasikan buat menservis untuk orang lain servis lampu untuk orang lain ya temen-temen Oke ya mohon dimengerti Oke langsung kita solder resistornya jadi resistor pious ini ukurannya 2,2 ohm nya yang saya pakai resistor 2,2 ohm Oke seperti ini dan bebas ya pemasangannya modi plus modi minus bebas dibolak-balik tidak apa-apa ya pemasangan pemasangan resistor ini Hai emang enggak ada plus minusnya temen-temen bebas Oke langsung setelah sudah kita solder kita uji coba dan uji coba apakah resistor ini saat dinyalakan panas atau tidak ya temen-temen Oke ini tunggu ya temen-temen kira-kira tuh 20 detik atau 30 detik ya temen-temen ini eksperimen saja temen-temen Oke sudah sekira-kira 30 detik kan dan ini saya pegang ya temen-temen tidak panas tidak panas sama sekali ya temen-temen berarti ini lumayan bagus juga pakai resistor tapi saya ingatkan jangan di aplikasikan ya buat orang lainnya Oke cukup sekian terima kasih semoga bermanfaat dan ada manfaatnya sampai berjumpa kembali dua jempol